Foto apa saja yang laku di Shutterstock? Ini adalah satu pertanyaan sederhana yang sering sekali ditanyakan sama teman-teman followers saya di Instagram Kemudian subscriber di Youtube Biasanya karena mungkin teman-teman baru pertama kali masuk ke dunia Shutterstock Dan kepengen tau sebenarnya itu potensi dirinya masing-masing ini apa sih yang bisa dijual Karena itu akan berkaitan dengan stok foto apa yang bisa teman-teman miliki Dan apakah ada peluang buat teman-teman semua untuk menjualkan karya foto apapun yang ada di rumah, di tetangga, di saudara, bahkan di handphone kamera teman-teman masing-masing Abis ini kita akan bahas, stay tune guys Selamat pagi, saya Bima Terima kasih sudah datang ke channel Youtube saya Teman-teman semua saat ini saya ada di villa saya, di cendela Jadi Hari ini ada tamu di kamar Roska itu Dia dari Azerbaijan Saya baru sekali ini Nge-host tamu dari Azerbaijan Jadi saya ucapin selamat tadi malam Makasih ya sudah datang ke rumah Terus Saat ini saya masih fokus ya Jadi area yang disitu itu tuh Gimana tunjukinnya Nah Itu disitu tuh ada tembok abu-abu itu lagi saya jebol Saya lagi mau pengembangan ke sebelah Jadi Kita kan bikin villa kecil ya Jadi dengan 3 kamar dengan kolam renang Jadi sekarang konsentrasinya masih kayak Ngumpulin duit buat Bangun di sebelah Sudah di hancur-hancurin sih Cuman masih kayak nunggu IMB gitu lah Oke Jadi kita kembali lagi ke masalah foto apa yang laku di Shutterstock Jadi Ini sebenarnya pertanyaan sederhana Tapi pasti akan sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua Khususnya teman-teman yang baru masuk ke dunia Shutterstock Kadang ada rasa kurang percaya diri Apakah fotonya bagus Apakah fotonya berpotensi untuk dijual Dan lain sebagainya Cuman Saya akan bilang lagi kepada teman-teman semua Bahwa yang namanya Shutterstock ini adalah business for everyone Business untuk siapa saja Sekalipun teman-teman bukan seorang fotografer seperti saya Faktanya adalah banyak sekali Kontributor atau ibaratnya Orang yang menjualkan karya-karya di Shutterstock itu Yang sebenarnya bukan seorang fotografer Artinya awalnya adalah seorang penghobi Pemula Yang bisa dibilang Cuman sekedar Cari-cari uang tambahan Potensinya sangat besar bisnis ini Karena kalau dikerjakan terus-menerus Dari yang sebulan satu download Akan menjadi sehari satu download Dari yang per jam satu download Mungkin nanti akan bertambah Misalnya sehari sampai 10 download 20 download Karena Memang bisnis ini butuh waktu ya Cuman Kalau misalnya Kayak saya Saya kan punya cafe itu Di sini ya Ini teman-teman bisa lihat ya Ini cafe saya Nah Saya itu kan menjualkan berbagai macam Banyak makanan dan minuman di cafe saya Maka Ketika saya lagi developing menu Itu Food platters Jadi food platters itu adalah foto tentang Platters makanan Isinya sosis, kentang, sama ayam goreng Kita chop ya Itu saya foto Jadi makanan yang saya jual di cafe Fotonya yang saya jual di shutterstock Jadi saya dapat double income Nah Baik makanan itu kan bisa dijualkan berkali-kali Fotonya juga sekali submit Begitu approve Sudah berkali-kali Maka Kayak foto di samping ini ya Alhamdulillah waktu kemarin sekitar 3 minggu Kalau nggak salah Sudah laku Lalu foto berikutnya adalah Sandwich Jadi saya tuh di cafe itu Sapuluk Coffee ini ya Saya punya Satu sandwich kebanggaan Dan ini salah satu best seller di cafe saya Sapuluk Coffee Itu namanya Big Daddy Jadi intinya adalah sebuah Roti focaccia bread Ukuran besar Ada Melted cheese-nya Ada sayurannya Ada onion Ada saus mayonnaise-nya Itu Kita tumpuk Kemudian dengan Kentang goreng Harganya kita jual Rp40.000 untuk satu porsi Nah ini saya foto Karena memang untuk promosi di cafe ya Jadi saya pasang di foto-foto di cafe Di instagram dan sebagainya Di lain pihak Setelah foto tersebut selesai Saya submit ke Shutterstock Dan laku terjual Jadi Lagi-lagi saya dapet double income disini Dari cafe dapet Dari Shutterstock dapet Lalu Ketika tahun lalu ya Saya kan Rutin melakukan sebuah foto hunting Jadi Tahun lalu saya ke Solo Saya ke Bromo Saya ke Bali Saya ke Surabaya Bandung juga Nah ini kebetulan Saya lagi main Sama istri saya Nina Itu jadi kayak berangkat pagi Pulang sore Kita ke Solo Naik kereta Pramex Murah Kalau temen-temen Mau ke Jogja Solo itu Ada kereta namanya Perambanan Express KRL gitu ya Itu cuma 8 ribu Ketanya nyaman pake AC Itu saya berangkat pagi Saya hunting Terus saya minum Ada namanya es gempol Jadi kayak es cendang gempol gitu Itu nikmat sih Berapa ya 10 ribu apa 12 ribu Itu saya lupa Itu saya foto Saya jual Dan Laku Lakunya sih Kayaknya Setelah 4 bulan kayaknya Ya Gak apa-apa Saya punya 4.500 stock foto Jadi banyak sekali foto Jadi selalu ada foto-foto yang first download buat saya Jadi Intinya adalah Apa yang saya lihat Saya foto Sesedana itu Jadi saya tidak mengikuti Arah trend market ke arah mana Saya intinya Hanya mendokumentasikan Semua kehidupan sehari-hari saya Apa yang saya lihat Di situ saya Foto saya jual Benda yang berikutnya Akan saya share kepada temen-temen semua ini Saya yakin adalah Benda yang Gampang lah Temen-temen bisa Menemukannya dimana saja Yaitu asbak Jadi Cafe Pasti ada asbaknya Dan saya foto Cafe saya itu Asbak cafe saya itu Cuma di kayak tangga Apa namanya Tangga rumah saya ini Itu Laku Harganya bagus Bahkan bukan cuma 10 cent Tapi 1 dolar lebih Jadi Kita gak pernah tahu Dan foto itu Foto asbak itu Itu cuma diambil Menggunakan Samsung A10s Tidak Diedit lagi Jadi saya waktu itu Lagi kedatangan subscriber Terus dia pengen ketemu Kopdar Mas saya ajarin dong Caranya Ngotret langsung Gimana mas Saya ngopi di cafe Dia bilang begitu Oke Siap Saya ajarin Jadi foto asbak itu Sebenarnya saya lagi sharingin Bagaimana Teknikalnya Kita mau motret Lalu Di rumah Saya tuh seneng banget ngopi Kemarin pada waktu saya live Instagram Juga ada yang bilang Bang Saya juga suka ngopi Kalau orang Indonesia Mungkin identiknya dengan ngopi Karena Biji-biji kopi di Indonesia Dari sabang-sabang Merauke Dari mulai yang robusta Sampai Arabica Semuanya nikmat semua Nah saya tuh di rumah Sering punya keisengan Sendiri sama istri Jadi kami punya Mau kapot Alat kopi sederhana Untuk bikin espresso Yang mau kapotnya Saya foto Laku juga Kemudian French press Saya foto Laku juga Jadi intinya Ini adalah daily stock photography Nah yang mau saya bilang Adalah kopinya Kopinya itu Fotonya saya jual juga Jadi bahagia kopinya Saya minum Saya dapet kenikmatan Artinya saya dapet keuntungan Dari kenikmatan kopi tersebut Foto Minuman kopi sederhana Saya di rumah Itu saya foto Saya jual juga Jadi murni Saya itu adalah Seorang daily stock photography Lalu Ada lagi Mesin cafe saya Saya punya mesin Namanya Lamar Zopolin Ini itu saya foto Kemudian Bapia Jogja Jogja kan dimana-mana Bapia Makanan Apa ya Snack tradisionalnya Itu saya foto juga Memang Pernah ada yang Kue Bapianya pernah Cuman Yang kerdus Bapianya Itu Dijejer Urut gitu ya Itu juga Pernah Lalu ada Relief Candi Karena saya di Di vilain itu Saya jualan Tour untuk ke Borobudur Dan Prambanan Dalam satu hari Untuk para tamu-tamu Saya Itu maka Saya ketika lagi Visit ke Candi Itu saya motret Candinya keseluruhan Juga saya foto Kemudian reliefnya Juga saya foto Nah ini Reliefnya juga laku Jadi begitu Sesederhana itu Teman-teman Saya bisa bilang Bahwa sebenarnya Berkarya di dunia Sutterstock ini Tidak perlu hal-hal Yang terlalu rumit Intinya Saya bisa bilang Kepada teman-teman semua Bahwa di luar sana Itu ada Banyak sekali sahabat saya Fotografer juga Itu yang memang Mendedikasikan dirinya Misalnya kepada Modeling fotografi Ada yang kepada Street photojournalist Ada yang tentang food Saya punya relasi Namanya Mbak Tias Dia di Semarang Dia fotonya tentang makanan semua Itu Ngomongnya sih Dia cuma penghobi foto Cuman fotonya Laku mulu Itu sih Mbak Tias Teman-teman bisa kepoin Namanya Mbak Tias Di Semarang Jadi Saya juga sebenarnya Ini adalah sebuah aktivitas produktif Yang saya lakukan Di sela-sela Saya mengerjakan Pemotretan saya Di dunia fotografi Wedding dan portrait Kemudian Ini adalah sebuah Pekerjaan saya Dari Apa ya Dari hasil saya Memotret Saya nabung Kemudian membuat Sebuah sistem hotel operator Seperti ini Jadi saya Sampai saat ini Saya sudah kelola Empat villa Development Empat villa dan guest house Nah intinya adalah Apa yang saya temui Saya foto Saya jual Sederhana Hanya sampai di titik itu Saya tidak mengikuti Trend ke arah mana Misalnya Zaman covid Saya juga tidak Motret covid Jamannya valentine Saya juga tidak Motret valentine Tapi kalau teman-teman Mau masuk ke ranah tersebut Misalnya mau christmas Bikin satu Model atau setup Foto christmas Itu bisa Itu berpeluang Ramadhan ini Kayak sekarang Itu membuat Sebuah setup Foto lebaran Atau ramadhan Itu sangat berpeluang Jadi ini akan Kembali ke diri kita Pribadi masing-masing Sukanya apa Kalau teman-teman Sukanya memasak Maka bikinlah Foto-foto tentang masakan Teman-teman Suka traveling Maka bikinlah foto-foto Tentang traveling Teman-teman Tentang Teman-teman adalah dokter Misalnya Bikinlah foto-foto Tentang dunia medical Jadi Apapun yang sebenarnya Profesi apapun Yang kita lakukan sekarang Itu sebenarnya adalah Sebuah sumber rejeki Yang Tuhan kasih Kepada kita semua Saya dan teman-teman semua Untuk bisa berkarya Di genre Fotonya masing-masing Jadi yang Kerja di tambang Maka fotolah tambang Yang kerja di Jadi supir gojek Foto lah Apapun yang teman-teman Lihat di jalan Ketika teman-teman Ngantar tamu Jadi dapat uang Dari ngantar tamu Tapi foto-foto Lingguannya Misalnya teman-teman Ke daerah Tanahabang Foto aja Jadi ini aja detorial Karena banyak muka orangnya Terus teman-teman Misalnya di Bali Teman-teman hunting Ting ke arah Ubud center Misalnya Foto aja Karena Saya walaupun sering ke Bali Ternyata saya gak punya Privilege Seperti teman-teman Yang tinggal di Bali Bisa memotret Bali Sebebas itu Saya gak punya Maka ya Dimanapun kita berada Saya pikir itu adalah Sebuah berkah Yang perlu kita syukuri Maka Kita bisa berkarya Lebih lanjut disitu Nah saya harap teman-teman Jadi punya gambaran nih ya Tentang foto apa saja Yang laku di Shutterstock Saya bisa berikan Satu kesimpulan Buat teman-teman semua Foto apakah yang laku di Shutterstock Semuanya bisa laku Jadi teman-teman Silahkan berkarya Link daftarnya ada di bawah Teman-teman bisa daftar Lewat link referal saya di bawah Atau mau langsung masuk ke webnya Silahkan monggo Kemudian Saya rasanya sudah upload Lebih dari 800 video ya Tentang berburu dolar di Shutterstock Jadi saya hanya Invest di Shutterstock Jujur sih Saya masukin ke Pond5 Cuma belum laku Jadi sepertinya Rezeki saya saat ini Masih di Shutterstock Ya maka biarkan saya berkarya Di Shutterstock dulu Teman-teman bisa Lihat semuanya Teman-teman akan melihat Semua kegagalan saya Teman-teman akan melihat Semua kesuksesan saya Di dunia Shutterstock Jadi ini adalah sebuah Bisnis fotografi baru Yang saya jalankan Jadi gagal-gagalnya pun Akan saya share disini Jadi gak usah khawatir Saya juga manusia biasa Yang kemarin Saya mau trai Apa itu namanya Bicycle Lane di traffic light Gak nyampe 5 menit Ditolak juga Karena alasan noise Fokus Artifak Jadi intinya Saya juga masih banyak Terima penolakan Sama seperti teman-teman semua Jadi gitu Mudah-mudahan Vlog kali ini bermanfaat Teman-teman silahkan Berkarya Di dunianya masing-masing Dan kita sama-sama Berburu dolar Di Shutterstock Stay tune Kita ketemu di video berikutnya Besok pagi jam Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton